Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel Selamat menikmati Oke teman teman Pada kesempatan ini Saya lagi ada di panteng Ikan cana Asiatika WS Yang dimana Yang dimana Ekornya itu Robek Karena digigitin Sama dia teman teman Alias gigit ekor Kayak sekali Nah maka dari itu Saya akan melakukan Penyelamatan Agar si ikannya tidak gigit ekor lagi Caranya itu gimana Caranya itu saya akan Operasi Alias dipotong di bagian ekornya Dihilangkan yang robeknya Mudah mudahan dengan cara itu Si ikan ini bisa Semuh lagi teman teman Agar Terhindar dari Muter muter gitu ya Atau gigit ekor lagi Selain itu pun Saya akan Mengoperasi di bagian pinnya ya Karena di bagian pin ada Yang itu ya Apa namanya tuh Gompang gompang Kayak gitu ya Itu mungkin karena Bekas gigit ekor Sampai kepin juga gigitnya dia ya Karena dia muter-muter Teman teman Pas gigit itu ya Nah itu juga Saya akan Potong ya Biar tumbuhnya Nanti Bagus lagi Teman teman Seperti itu ya Oke Gimana sih cara saya Operasi Ikan cana Atau ikan cana asiatika WS Yang gunrung ini Pokoknya Ikutin terus Ya Gaskin Kita serok dulu Langsung Kita Potong Ya Gas Oke teman teman Ini ikannya ya Langsung saja kita serok Dan kita bawa ke depan Nanti ya Di sana ya Tempat operasinya itu Adanya di depan ya Oke Langsung Serok Pelan pelan ya Bukan kaget ya Lompat saya mau ya Pergondrong ya Saiznya ini 15 cm Teman teman Oke Tetap dapat teman teman Nah dia ya Cananya Kita langsung Gas Nah ini dia teman teman Tempat operasi kita Ya Operasi kita ini Ya yang udah saya siapkan terlebih dahulu Ini untuk megangnya saya menggunakan Apa namanya ini Kanebo ya Kanebo Dan ini untuk motongnya Saya menggunakan Apa Silet teman teman Tatakannya Menggunakan Seadanya Ini apa namanya Nampan ya Nah seperti ini Teman teman Nah kebetulan Saya juga Akan ditemenin sama Masternya ya Ini Paman Hadi teman teman Paman Hadi Masternya Cana ya Di Purwakarta Boang teman teman Dari kapan Dari tadi Dari tadi ya Nah Saya udah janjian teman teman Sama Paman Hadi ya Apa sih janjiannya Saya janjian sama Paman Hadi itu Akan Operasi bareng nih teman teman Ikan cana WS Yang Gigit ekor Gigit ekor ini Paman Hadi Siap Siap Kita operasi aja Tanpa bius ya Gak usah lah Gak usah lah Bisa dipegangin ya Cuma ekor aja Pin atas juga Dia sama saya pengen dipotong Karena ada bekas Apa Luka Atau sobekan Asal jangan Tidak tumbuh dengan rapi Asal jangan ikannya aja yang dipotong Oh jangan lah Paman Kasian Sayang juga ya Kalau ikannya sayang Sayang Ini gimana nih Paman caranya Saya gak tau Gak tau ya Tapi saya Sesuai Dengan Apa namanya Sharing-sharing teman Kemarin juga Ada yang ngasih tau Jadi Saya Agak udah sedikit Paham Untuk Mengoperasinya Jadi Tidak Usah diragukan lagi Karena saya juga dulu Tukang salon Salon apa Cupang Selain salon Cupang Saya salon nikah Salon orang Makas juga Seperti itu Jadi untuk Mangkas-memangkas Serahkan saja Sama Salih Walaupun ini percobaan Walaupun ini pertama kalinya Saya dalam Mengoperasi Atau Memotong Sirip yang Grepes-grepes Di ikan cana Seperti itu ya Kalau ikan Cupang Dulu sering Sering sekali Bahkan ya Oke Paman Paman bagian Megang aja ya Gapapa ya Gapapa nih Siap-siap Nama saya dikerjain ya Di sebelah sini aja Biar saya di sebelah sini Biar Nah Kayak gini maksudnya Biar motong Nih teman-teman Caranya itu Seperti ini ya Kita dekatkan aja Ini harus pelan-pelan Ya Paman ya Nih Cara Menangani Agar ikannya Diam Itu Harus ketutup Bagian matanya ya Coba Paman Ambil Ambil Harus ketutup Bagian matanya Tuh sayang sekali ya Saiznya ini Apa namanya Wonrong sekali Ikannya Namun sayang Gigit Ekor Sangat disayangkan Nah Tempelin aja kemana di Bisa gak Sulit ya Agak sedakit Berontak Ini karena gak di bius Gak di bius ya Ini gak apa-apa Aman Insya Allah Tuh Grepes ya Nah Ini akan Dipotong di bagian sini Teman-teman Jangan sampai disini ya Ini pangkal nih Bahaya Disini aja nih Segini kita potong ya Jadi Cara potongnya itu Seperti ini teman-teman Kalau Gelap Pakai flash aja Jeruk Makarkan terlebih dahulu ya Agar terlihat Alasnya licin teman-teman Alasnya licin Pasti Sepertinya Langsung saja kita potong ya Teman-teman Kamu nadi siap Bismillahirrahmanirrahim Wah Berontak Beda Kelihatan Berontak Santai bro Kita akan sembuhkan bro Diam Makanya diam ya Kerjasamanya Kerjasamanya Beda ikan Tolong kerjasamanya Langsung saja Kita Gaskin ya Jangan ragu Kita potong aja Teman-teman Nah Kalau ikan cupang kan Apa namanya Agak sedikit Gak tebal ya Jadi Gampang Ini mauduh Tebal Ternyata Teman-teman Dia memiliki Tulangan Yang lumayan tebal ya Jadi sulit ya Terus pelan-pelan Ini ma Pelan hari Kasian Sebenarnya Sebenarnya saya ingat Tega Untuk kebaikannya Untuk kebaikannya Untuk kebaikannya Agar dia Tumbuh dengan baik Lagi Harus seperti ini Harus tega Tega harus tega Terlanjur ya Coba Kalau gak gigit Tekor enggak Enggak diginiin Ini bukan penyiksaan Tapi untuk Pembaikan Ya Pembaikan dia Pembaikan dia Kedepannya Agar Menjitu Ini udah kepotong ya Yang grepes-grepesnya Dan alhamdulillah Udah Lumayan rapi Kita rapikan Lagi yang Kelebihannya Ya Seperti ini aja Tengok Nah kayak gini ya Sudah rapi Pemanadi Dikit lagi Bisa jadi Oke Segini mungkin Nah Udah ya Sekalian atasnya Oke Ini bagian pin atas ya Teman-teman Nah kan Ini bekas grepes Mungkin ya Karena gak disisir Atau gak dipotong Jadinya Kayak gini teman-teman Tuh Gak rapi ya Ini nih Kita potong juga Teman-teman Untuk memperbaiki Si ikan ini Jadi potongnya itu Kalau bagian pin ini Agar rapi lagi Gini Nyamping ya Si motongnya itu Seperti ini Kelihatan gak Di kamera Gini Pas motongnya Kelihatan gak Oke Kita langsung Gaskin motongnya Disini Nah Seperti itu ya Potongnya harus Seperti ini Teman-teman Tebel asli Canang Beda Kayak cupang Kalau cupang Gampang Karena dia Gak terlalu tebal Nah ini juga Saya akan potong Teman-teman Karena agak sedikit Ke atas ya Gak Gitu lempeng Sedikit aja Kalau yang ini Sekalian ya Biar gak Capek dua kali Untuk memperbaiki Gak ada yang salah Nah seperti ini Teman-teman ya Hasilnya Hasilnya Seperti ini Ya Hasilnya Kayak gini ya Kalau ini ekor Tapi ya teman-teman Seperti ini Kempura Seperti ini Oke teman-teman Itu aja ya Mungkin Cara operasi kita Bareng Paman Hadi Yang cukup lumayan Nekat Kasian Paman Hadi Mudah-mudahan Dia Bisa sembuh Dengan Cepat Cepat Wah Gompal juga bagian atasnya Tapi gak apa-apa Sobek Bagian atasnya Pina atasnya Paman Sobek Tuh Tinggal lihatlah potong tuh Mantap Teman-teman Potong 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 Takutnya potong Enggak Sobek Keluang Mau cepat jadinya ya Oke teman-teman Kita masukkan lagi Ke Aquarium Nah teman-teman Langsung saja Kita masukkan ya Ke tanknya Tapi tanknya Sebelumnya Sudah saya Kasih Acryflapin Dan obat-obatan Yang lainnya ya Seperti ini Nih Di pinggir Di pinggir Di pinggir Di sana Nah jadinya seperti ini Tuh ya Jauh banget Kayak yang tadi ya Sobek doang Atasnya Gak apa Sobek doang Cepat Nah jadi seperti itu ya Ikannya Cukup luar biasa Tenggannya tinggi Tenggannya tinggi ya Karena ngeri Gitu teman-teman Kalau mengurusin Ikan yang Di operasi itu ya Luar biasa Paman Hadi Tegang Baru pertama Baru pertama saya juga Kalau ke Ikan canama Tapi kalau di ikan jupang Sering banget Jadi Resikonya Udah tau Lebih gak tega Lebih gak tega Sebenarnya Asli Tapi untuk kebaikannya Mau gimana lagi kan Nah gitu Gitu aja mungkin ya Paman Hadi Siap Oke teman-teman Mungkin Segitu aja ya Video dari Sanjil Virgo Beta Terima kasih Paman Hadi Udah membantuin saya Sama-sama Paman Terima kasih juga Pak Diel Udah jadi Juru Keker Dadakan Teman-teman Oke Saya akhiri Videonya cukup Sampai disini Terima kasih Untuk teman-teman Yang selalu Stay terus Di channel Jangan lupa Selalu Besar-besar Oke Wabillahi topik Walaidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam dunia air Besar-besar Sampai Jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax